Kitab Yosua, Pasal 12 Raja yang dikalahkan oleh Israel Orang Israel telah menguasai negeri di sebelah timur sungai Yordan. Mereka memperoleh semua negeri, mulai dari Jurang Arnon sampai ke Gunung Hermon, termasuk semua daerah di sebelah timur lembah Yordan. Inilah semua raja yang dikalahkan orang Israel untuk mengambil negeri itu. Sihon, Raja Amori yang tinggal di kota Heshbon. Dia memerintah atas daerah dari Arwer yang terletak di tepi Jurang Arnon hingga Sungai Yabok. Negerinya mulai dari pertengahan lembah. Itulah batas mereka dengan orang Amon. Sihon memerintah atas setengah negeri Gilead. Ia juga memerintah atas sebelah timur lembah Yordan, mulai dari Danau Galilea hingga Laut Mati atau Laut Asin. Dan dia memerintah dari Bet Yesimod ke sebelah selatan pebukitan Pisgah. Ok, Raja Basan, berasal dari orang Refaim. Dia memerintah negeri Astaro dan Edrei. Ia memerintah atas Gunung Hermon, Salakha, dan semua daerah Basan. Negerinya sampai ke daerah Orang Gesur dan Ma'akha. Ia juga memerintah atas setengah negeri Gilead, sampai ke batas daerah Sihon, Raja Heshbon. Musa hamba Tuhan dan orang Israel mengalahkan Raja-Raja itu. Dan Musa memberikan negeri itu kepada suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasheh. Musa memberikannya menjadi milik mereka sendiri. Itulah Raja-Raja negeri di sebelah barat Sungai Yordan yang dikalahkan Yosua dan orang Israel. Itulah daerah di sebelah barat Ba'algat, di Lembah Lebanon, hingga Gunung Halak dekat Seir. Yosua membagikannya kepada suku-suku Israel. Termasuk daerah pebukitan di sebelah barat Kaki Bukit, Lembah Yordan, di sebelah timur Pegunungan, Padanggurun, dan Negep. Inilah negeri tempat tinggal orang Heth, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, dan Yebus. Inilah daftar Raja-Raja yang telah dikalahkan oleh orang Israel. Raja Yericho, Raja Ai dekat Beto, Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lachis, Raja Eglon, Raja Gezer, Raja Debir, Raja Geder, Raja Hurma, Raja Arad, Raja Libna, Raja Adulam, Raja Makeda, Raja Beto, Raja Tapuah, Raja Hefer, Raja Afe, Raja Saron, Raja Madon, Raja Hazor, Raja Simron Meron, Raja Akhsaf, Raja Ta'anach, Raja Megiddo, Raja Kadesh, Raja Yopneam, di Karmel, Raja Dor, di Gunung Dor, Raja Goyim, di Gilgal, dan Raja Tirzah. Jumlah Raja 31 Orang